Misteri rumah berdarah jilid 10. Bab 28. Seng telapak dibabat ke muka, lalu mengunci datangnya pukulan lawan, dengan sangat tepat ia berhasil menolong Sin Sipo A, lolos dari lubang jarum. Melihat pemuda Sipo itu ikut campur, air muka Nyoit Hang langsung berubah hebat, apa yang kau kehendaki bentaknya gusar. He 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 saudara, ia sudah menderita luka parah, mengapa kau begitu pengecut, beraninya turun tangan terhadap seseorang yang berada dalam keadaan bahaya jengek petianki sambil tertawa dingin. HMM. Itu urusanku dan kau tidak berhak untuk ikut campur, ayoh, enyah dari sini. Kalau tidak he 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 he. Titik aku orang pun tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Oh 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 jika begitu, mari kita coba-coba dulu. Nyoit Hang betul-betul merasa teramat gusar badannya melayang ke muka, telapak kanan dibalik mengirim segulung angin pukulan yang menderu dua ke arah petianki. Pemuda Sipo dengan sebat menangkis datangnya pukulan, telapak tangan kiri pun mengambil kesempatan itu balas melancarkan satu pukulan dasyat. Gerakan dari kedua orang ini sama-sama dilakukan dalam kecepatan laksana sambaran kilat, hanya dalam sekejap mata, puluhan jurus sudah berlalu tanpa berhasil menentukan siapa menang dan siapa yang kalah. Tiba-tiba pektianki membentak keras, dengan gencarnya, ia mendesak dua pukulan dasyat ke arah musuhnya. Kedua buah serangan ini langsung memaksa Nyoit Hang terdesak mundur beberapa puluh langkah ke belakang. Sebetulnya siapakah kau bentaknya keras? Siapakah aku, rasanya kau tidak berhak untuk mengetahuinya, buat apa kau orang banyak bacot yang tak berguna? Apakah di antara kau dengan si tukang ramal itu ada terikat dendam sedalam lautan? Nyoit Hang mengjeleng. Siapakah siorang berbaju hitam yang munculkan diri dengan kecepatan luar biasa itu? Aku tidak kenal dengan orang itu, bagaimana bisa tahu siapakah dirinya? Baiklah. Aku orang sipek, katakan dulu, jikalau kau berani membokong dia orang dengan mengambil kesempatan sewaktu ia sedang menderita luka dalam, maka aku pektianki tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Di atas selembar wajah Seng Pemuda berbaju perlente itu terlintaslah suatu senyuman dingin yang menghidikan. Baiklah. Untuk sementara kita sudahi dulu urusan kita sampai di sini, lain kesempatan kita berjumpa kembali, habis berkata, ia putar badan dan berlalu. Tindakan dari Seng Pemuda berpakaian perlente itu kontan saja membuat pektianki jadi berdiri melengap. Waktu itu Sin Sipoa yang menggeletak di atas tanah sedikit pun tidak bergerak, air mukanya pucat pasti bagaikan mayat, sepasang matua, terpejam rapat-rapat dan darah segar meleleh keluar dari ujung bibirnya. Pektianki kertak gigi kencang-kencang, ia salurkan tenaga luakangnya ke sepasang telapak kemudian bagaikan sambaran kilat mencengkeram urat nadi dari si Sin Sipoa tersebut, tapi belum sempat tangannya menempel di tangan. Pihak lawan, mendadak serentetan suara bentakan yang dingin berkumandang datang. Tahan. Mendengar bentakan tersebut, pektianki merasakan hatinya bergidik, buru-buru ia tarik kembali tangannya ke belakang. Siapa bentaknya tak terasa. Suara senyuman dingin bergema kembali dari arah belakang, dengan sebat pemuda ini putar badan. Dilihatnya kurang lebih tiga tombak di belakang dirinya telah berdiri si bayangan hitam yang baru saja munculkan dirinya itu dengan sikap keren dan menyeramkan. Tanpa terasa pektianki merasakan seluruh badannya merinding. Kembali orang itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang sangat menyeramkan, hehehe titik hehehe titik saudara. Hampir-hampir saja aku melupakan dirimu, bukankah kau bernama pektianki? Sedikit pun tidak salah, entah siapakah kau orang siapakah aku, rasanya kau tidak perlu tahu, sekarang. Aku mau bertanya, apakah kau bermaksud pergi menyewa rumah tersebut? Sedikit pun tidak salah. Kalau begitu, akan kubunuh kau orang titik sembari berbicara selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati pektianki. Walaupun dirinya didesak, seng perjaka ini sedikit pun tidak menunjukkan sikap jari. Tadi sin si poa pernah berkata bahwa ia sedang menunggu kehadiaran seseorang, mungkin ke orangkah yang ia tunggu balik tanyanya. Dugaanmu sedikit pun tidak salah mengapa. Hehehe titik hehehe titik hehehe titik soal ini tiada sangkut kaut dengan dirimu, dan kau pun tak ada kepentingan untuk mengetahui persoalan ini. Tapi aku harus mengetahuinya aku inginkah sendiri yang memberi keterangan kepada aku. Kalau begitu, kau boleh coba-coba saja. Belum habis ia berkata, seng badan sudah menubruk ke depan, di mana bayangan manusia berkelebat lewat, ia sudah mengirim satu pukulan yang dahsyat ke depan. Pe Tian Ki pun membentak keras, telapak tangannya membentuk gerakan setengah lingkaran di tengah udara, kemudian Yayun ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Pada saat kedua orang itu sedang melangsungkan suatu pertarungan yang mahasengit tiba-tiba sesosok bayangan manusia laksana sambaran petir meluncur ke arah sin si poa dan di dalam sekali kelebatan, ia sudah berhasil mencengkeram tubuh siorang tua tersebut. Ketika itu antara Pe Tian Ki dengan si bayangan hitam tersebut sudah saling mengirim satu pukulan dan masing-masing pihak terpental mundur ke belakang. Air muka Pe Tian Ki berubah pucat pasti bagaikan mayat, sedang orang itu pun kedengaran ngosduaan, jelas masing-masing pihak tidak berhasil memperoleh keuntungan dalam bentrokan barusan ini. Tapi ketika mereka lihat di sisi kalangan telah bertambah lagi dengan kehadiran seseorang, baik Pe Tian Ki maupun siorang berbaju hitam itu, sama-sama menjerit keras. Pertama-tama Pe Tian Ki yang mengenali dahulu siapakah orang itu, karena ia sudah sering ditemuinya, yaitu seng pemuda misterius Cu Tong Hoa adanya. Cu Tong Hoa yang penuh diliputi ke misteriusan, kembali munculkan diri di sana. Di atas selembar wajahnya penuh diliputi nafsu membunuh. Saudara, jika tahu diri, aku nasihati dirimu lebih baik letakkan kembali orang itu ke atas tanah, bentak siorang berbaju hitam itu dengan suara yang dingin menyeramkan. Hee titik hee titik kau anggap aku suka mendengarkan perintahmu dengan begitu gampang? Jangan mimpi di siang hari bolong. Bangsat! Sungguh besarnya limu, siapakah kau? Mau cari mati ha'ah? Oh 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 kau ingin tahu siapakah aku orang sedikit pun tidak salah. Bagus sekali, serucu Tong Hoa sinis, ia berpaling ke arah pemuda sipek itu, lalu katanya. Tian Ki, coba kau jaga dulu orang ini, akan ku beritahukan kepadanya siapakah aku orang sebenarnya seraya berkata, ia lemparkan tubuh Sin Sipo aku arah Seng Pemuda, kemudian dari sakunya mengambil keluar tiga batang seruling perak. Salah. Bukan seruling perak, karena benda tersebut tidak bertulang. Tampak cutong hoa menggetarkan tangan kanannya, tabung perak tersebut mendadak menekuk dan akhirnya, membelah jadi tiga bagian yang saling sambung menyambung. Ah 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 ah. Kau titik tiba-tiba seorang berbaju hitam itu menjerit keras, berturut-turut ia mundur tiga-empat langkah ke belakang dengan sempoyongan, seluruh tubuhnya seperti kenastro om bertegangan tinggi, gemetar keras sekali. Melihat kejadian itu, Pek Tian Ki jadi dibuat tercengang dan berdiri milang gero dua di tempat semula, lama-lama sekali, ia baru berguman seorang diri, Tian. Siapakah sebenarnya dia orang? Gadis ini betul-betul sangat misterius. Rasanya kau sudah tahu siapakah aku bukan bentak cutong hoa dengan dingin. Sedikit pun tidak salah. Siapakah dia tiba-tiba Pek Tian Ki ikut menimbrung dari samping kalangan. Pada saat seng pemuda sipek menimbrung itulah cutong hoa sudah mengayunkan senjata sem ciatongnya ke depan, siapa yang mengetahui asal usulku, dia tak boleh dibiarkan hidup, teriaknya seram. Bayangan tubuh berputar gencar, diikuti oleh berkelebatnya cahaya putih yang menyilaukan mata, tubuh cutong hoa laksana kilat menubruk ke arah siorang berbaju hitam itu. Bukan saja asal usul dari pemuda si Chu ini merupakan suatu misteri, bahkan belum tahu siapakah sebenarnya orang ini. Apalagi kepandaian silatnya sangat lihai, soal ini semakin merupakan suatu teka-teki yang tak terpecahkan lagi. Gerak serangan yang ia lancarkan barusan ini benar-benar dasyat dan lebih cepat beberapa kali lipat daripada gerakan tubuh dari Pek Tian Ki sendiri. Senjata sem ciatong laksana kilat dengan memancarkan cahaya keputih-putihan berturut-turut mengirim tiga buah serangan gencar ke muka. Entah disebabkan kepandaian silat yang dimiliki siorang berbaju hitam ini sungguh-sungguh bukan tandingan dari Chu Tong Hoa, ataukah karena ia merasa terkejut dan ketakutan, sehingga susah gerakan badan, yang nyata di bawah desakan tiga buah serangan manusia. Si Chu ini siorang tua berbaju hitam itu berturut dua terdesak mundur sepuluh langkah lebih ke belakang. Pek Tian Ki yang melihat kejadian ini, kontan saja merasakan hatinya bergidik. Ketika itulah, diiringi suara bentakan keras, bayangan tubuh Chu Tong Hoa bagaikan lintasan listrik kembali mengirim lima buah serangan berantai. Jurus serangannya cepat dan aneh, setiap tindakannya telengas, keji dan buas. Agaknya siorang berbaju hitam itu pun sudah timbul maksud untuk mengadu jiwa, membarungi gerakan dari Chu Tong Hoa, ia sendiri pun balas melancarkan dua buah serangan dasyat. Suatu pertempuran sengit yang mempertaruhkan jiwa pun segera berlangsung titik siapa menang, dia yang hidup dan siapa yang kalah, dialah yang bakal menemui ajal seketika itu juga. Sekonyong-konyong. Serentetan suara bentakan keras bergema memecahkan kesunyian, tampak bayangan putih berkelebat lewat disusul jeritan ngeri bergema mendirikan bulu Roma, seorang. Berbaju hitam itu dengan sempoyongan mundur berpuluh-puluh langkah ke belakang, kemudian roboh ke atas tanah dengan napas kembang kempis. Dengan sebat, Chu Tong Hoa meloncat ke depan memapah badannya yang hampir mencium tanah itu. Siapakah kau? Ayo jawab bentaknya keras. Tiei tidak tahu. Bangsat. Kau orang sungguh-sungguh tidak mau buka suara. Dugaanmu sedikit pun tidak salah. Perlahan-lahan di atas selembar wajah Chu Tong Hoa terlintaslah napsu membunuh yang menggidikan hati, kembali bentaknya keras, berasal dari perguruan manakah kau orang? Maaf. Soal ini pun tak bisa aku terangkan. Hehehehehehe sungguh-sungguh kau tidak mau bicara teriak Chu Tong Hoa sambil tertawa dingin. Sedikit pun tidak salah. Bangsat. Kurang ajar, kau sungguh dua ingin cari mati begitu ucapan selesai diutarakan, senjata Sam Chiatong di tangannya sudah membabat ke arah bawah. Suara jeritan ngeri berkumandang keluar, tubuh siorang berbaju hitam itu dengan disertai munkratan darah segar mengotori empat penjuru menggeletak mati di atas tanah dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Pek Tianqi yang melihat kejadian ini segera merasakan seluruh badannya merinding, bulu kuduk pada bangun berdiri, perlahan-lahan Chu Tong Hoa mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh pemuda si Pek itu, lalu tegurnya dingin. Serahkan kembali orang itu kepadaku. Dari tengah keterkejutannya, Pek Tianqi tersadar kembali dari lamunan, air mukanya langsung ikut berubah sedikit. Tunggu sebentar. Apa yang kau kehendaki? Chu Tong Hoa. Kau betul-betul mempunyai kemampuan untuk pergi datang bagaikan angin puyuh. Ayuh bicara, siapakah sebenarnya kau orang? Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan soal ini, cepat serahkan orang itu ke tanganku, agar aku bisa memeriksa lukanya, seru Chu Tong Hoa dengan air muka berubah hebat. Jikalau kau tidak suka mengatakan siapakah dirimu, HMM. Jangan harap aku suka serahkan orang ini ke tanganmu. Oh oh oh, titik kau tidak menginginkan nyawanya lagi bentak manusia si Chu ini dingin. Baiklah. Jikalau kau tidak menginginkan lagi nyawanya, itu pun tidak tersangkut urusan pribadiku, terserah kau sendiri, tiba-dua ia putar badan dan berlalu dari sana. Berhenti bentak Pek Tianqi mendadak. Ada apa lagi? Sekali loncat Pek Tianqi sudah menghadang kembali di hadapan Chu Tong Hoa. Jikalau kau tidak mengatakan siapakah kau orang, HMM. Jangan harap bisa lolos dari tanganku. Apa yang kau inginkan Chu Tong Hoa tertawa hambar. Aku hanya ingin memaksa kau orang suka memberitahukan kepadaku siapakah sebetulnya kau. Seingatku, aku pernah memberitahukan urusan ini kepadamu, bukan begitu? Tidak salah, kau pernah memberitahukan kepadaku siapakah dirimu, cuma aku rasa majikan istana harta bukan kedudukanmu yang sebenarnya. Heheheheh soal ini mau percaya atau tidak, itu terserah kepadamu. Sewaktu masih berada di dalam istana harta bukankah kau pernah berkata bahwa kau ingin mencari aku dan memberitahukan apa yang ingin aku ketahui? Nah, sekarang bicaralah, kata Pektian Ki kembali dingin. Air muka Chu Tong Hoa perlahan-lahan mulai diliputi napsu gusar, agaknya ia hendak mengumbar hawa amarahnya. Apakah kau sungguh-sungguh ingin mengetahui urusan ini? Sedikit pun tidak salah. Baiklah kata Chu Tong Hoa kemudian seraya tertawa dingin. Jika kau ingin tahu, datangilah lembah bucing kok di gunung Pak Giyok San besok pagi. Mengapa harus tunggu sampai besok? Karena tempat ini bukan tempat yang layak untuk terbicara. Heheheheh titik heheheheh titik kau jangan coba dua menggunakan siasat kepompong kosong melepaskan kulit. Aku Pektian Ki tak bakal terpancing oleh jebakanmu. Air muka Chu Tong Hoa langsung berubah hebat, napsu membunuh mulai melintasi wajahnya, jelas gadis ini sudah dibuat gelusar oleh sikap Pektian Ki. Pektian Ki, jikalau semisalnya aku berterus terang memberitahukan keadaanku, siapakah sebetulnya diriku apakah kau dapat percaya? Pektian Ki melengak, sedikit pun tidak salah, jikalau semisalnya Chu Tong Hoa benar-benar memberitahukan asal-usulnya, apakah ia bisa mempercayai kebenaran tersebut sepenuhnya? Bagaimanapun juga ia pasti akan menganggap perkataan dari gadis ini merupakan suatu teka-teki yang susah dipecahkan. Pertama, dia adalah Pang Chu dari perkumpulan Pak Hoa Pang, dan kedua, dia menyebut dirinya sebagai majikan istana harta. Sekarang ia hendak memberitahukan lagi sebuah kedudukannya, apakah ia bisa percaya? Teringat akan persoalan ini, Pektian Ki menghela nafas panjang. Hei, sudahlah, aku tahu sekalipun aku ingin mengetahui asal-usulmu juga percuma saja, karena dibalik kesemuanya ini kau bisa menipu diriku dan aku tak bakal mengetahui. Tapi ada satu hal yang tak dapat kau bohongi lagi, yaitu kau adalah seorang gadis. Sedikit pun tidak salah, aku memang seorang gadis, baiklah, asalkan aku Pektian Ki bisa mengingat-ingat. Hal tersebut, cukuplah sudah, habis berkata, ia serahkan. Sin si Poa ke tangan Chu Tong Hoa kemudian putar badan dan berlalu. Kepergian Pektian Ki secara mendadak ini jauh berada di luar dugaan Chu Tong Hoa, gadis tersebut kelihatan rada melengat, lama sekali akhirnya ia berseru. Pektian Ki. Dengan cepat si pemuda menghentikan langkahnya, lalu putar badan dan sinar matanya dialihkan ke atas wajah Chu Tong Hoa yang penuh diliputi kemurungan, kesal dan kecewa. Ia jadi melengat. Kau masih ada urusan apalagi heee satu sebetulnya aku punya banyak urusan yang tidak ingin mengelabui dirimu, katanya seraya menghela nafas panjang, tapi, aku tak bisa tidak harus membohongi kau orang, banyak urusan yang belum kau pahami, demikian pula aku. Maksudmu, pertama, aku tidak bernama Chu Tong Hoa, aku bukan Tong Chu urusan bagian luar dari perkumpulan pengemis di luar perbatasan, juga bukan Pang Chu dari Pak Hoa Pang, aku bernama Chu Hoa, sedangkan mengenai kedudukanku yang sebetulnya saat ini belum bisa ku beritahukan. Mengapa? Karena aku punya alasan untuk menjaga rapat dua rahasia ini, karena hal ini mempunyai sangkut paut yang sangat penting dengan dirimu, cuma ada satu urusan aku beritahu dulu kepadamu, yaitu antara istana arak, istana harta serta istana perempuan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan rumah yang hendak disewakan itu. Siapakah majikan dari rumah tersebut? Aku tidak tahu, sedang mengenai syarat-syarat yang diajukan untuk menyewa rumah tersebut, mengapa sampai menggandeng rat istana harta, istana arak serta istana perempuan, Hal ini pun benar-benar merupakan suatu persoalan yang sangat rumit, ia merandek sejenak untuk mengambil napas, lalu sambungnya. Di samping itu, aku masih ada satu urusan lagi yang tak dapat membohongi dirimu, yaitu sebelum Sin Mokiam Hek pergi menyewa rumah tersebut pada bulan 3 tanggal 13 yang lalu. Ia memang benar dua pernah mendatangi istana harta untuk menitipkan suatu barang. Sebenarnya benda apakah itu? Sudah aku katakan bahwa barang itu belum pernah kulihat, dan sekarang urusan sudah jadi nyata sekali, kemungkinan besar, kau adalah anak muridnya yang dimaksudkan. Di manakah letak alasan-alasan tersebut? Pertama, kau adalah satu-satunya pemuda yang muncul di dalam dunia Kang Ou satu tahun kemudian. Kedua, namamu adalah Paktian Ki yang sebenarnya nama dari Sin Mokiam Hek, agaknya di dalam persoalan ini masih tersembunyi suatu rahasia, sehingga ia harus menyembunyikan nama aslimu dan memberikan namanya kepadamu. Apa tujuannya? Inilah merupakan suatu persoalan yang susah dijelaskan, cuma namamu yang sebenarnya adalah Ki yang tu dan hal ini sudah pasti benar, karena pertama, sembilan jagoan pedang dari kolong langit adalah kawan karib dari Sem Chiat Sin Cun, Sin Mokiam Hek. Terima kasih. Iusan, bagaimana kah ia bisa mati atau benarkah ia belum mati, hingga saat ini masih merupakan suatu teka-teki? Siapakah nama isterinya? Isteri dari Ki yang lang tidak hanya seorang saja, sahut cutong hoa dingin. Tidak cuma seorang saja. Lalu berapa? Jikalau di total, semua kurang lebih ada lima orang apa? Ia punya lima orang istri? Sedikit pun tidak salah, istri pertamanya bernama Hu Be Esan, kedua adalah seorang perempuan misterius yang bernama Tiap Hoa Sian Chi, si Bida dari Kupu Dua dan Bunga, sedang sisanya tiga orang. Siapakah ketiga orang itu potong seng pemuda cepat? Majikan dari Istana Harta Giok Meijin, majikan. Istana Arak Cui Meijin serta majikan Istana Perempuan, Hoa Meijin. Pertian Ki betul-betul melengak dibuatnya. Menurut apa yang kau ketahui di antara kelima orang perempuan itu, ia paling suka perempuan yang mana? Menurut apa yang aku ketahui, tak seorang pun di antara mereka yang dicintai benar-benar. Pertian Ki semakin dibuat bingung lagi oleh kejadian ini, tampak ia berguman seorang diri, sebenarnya apa yang telah terjadi? Selama hidupnya Sam Chiat Sincun hanya pernah mencintai seorang gadis saja, dan gadis tersebut dalam hidupnya merupakan gadis yang dicintainya untuk yang pertama kali. Siapakah dia? Kecuali Sam Chiat Sincun seorang, tak ada yang tahu. Tapi akhirnya entah karena apa, gadis ini telah meninggalkan Ki yang lang tanpa sebab, sehingga karena kejadian ini, maka setelah Sam Chiat Sincun berhasil dengan ilmu silatnya, ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap semua perempuan. Tanda petik. Jadi, dia adalah seorang jahat? Tidak jahat. Tidak jahat, ia cuma berwatak kukoai saja dan suka menyendiri, kepandayan silatnya sangat menggetarkan seluruh dunia persilatan, sehingga akhirnya dalam keadaan sedih, ia mendirikan tiga buah istana dan setiap hari bergaul, bersenang-senang di bawah dekapan perempuan, minum arak paling wangi. Tanda petik. Akhirnya. Akhirnya ia lenyap tak berbekas. Lenyap tak berbekas? Mana mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini? Benar ia sungguh-sungguh lenyap tak berbekas, dan karena hilangnya orang ini pernah menimbulkan gelombang yang sangat dahsyat dalam bulan, tak seorang manusia pun yang tahu apa sebabnya ia bisa lenyap tak berbekas. Cutong Hoa berhenti sejenak untuk tukar napas, lalu sambungnya kembali. Setelah Ki yang lang lenyap tak berbekas, tiba dua giok meijin, Cui meijin serta Hoa meijin pun ikut lenyap dari pengelihatan. Apa? Mereka pun lenyap tak berbekas benar. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Sampai kini persoalan masih merupakan suatu teka-teki. Cuma menurut berita yang terdengar katanya mereka sudah mati semua, rumah yang mereka tempati terbakar habis dan semua perempuan yang ada tak seorang pun yang berhasil meloloskan diri dari kobaran api. Bab 29. Mendengar sampai di situ, pektian Ki termenung berpikir sebentar, kemudian katanya kembali, peristiwa ini bukankah sedikit rada aneh? Benar, peristiwa ini memang sangat aneh sekali. Lalu, siapakah Ki yang tu yang seringkali munculkan diri itu? Entahlah, karena orang yang menyaru sebagai Ki yang tu tidak cuma seorang saja. Maksudmu ada dua orang yang menyaru sebagai Ki yang tu? Sedikit pun tidak salah. Ah, sekarang aku paham sudah, tiba dua pektian Ki menjerit tertahan. Dua orang yang menyaru sebagai Ki yang tu ini tentu salah seorang adalah si pemilik rumah yang disewakan itu. Kemungkinan ini memang tetap ada. Tidak, bukan kemungkinan lagi, tapi pasti benar. Benar, salah seorang yang menyaru sebagai Ki yang tu tentu mempunyai hubungan dengan siorang pemilik rumah tersebut, dan dua orang di antaranya satu rada lurus yang lain rada sesat, kedua orang ini munculkan diri karena hendak menanti munculnya Ki yang tu yang asli. Jikalau aku benar-benar adalah Ki yang tu yang asli, lalu bagaimana menurut pendapatmu? Tanya pektian Ki melengak. Mungkin seperti halnya dengan maksud Sinmo Kiamhek menyembunyikan nama serta asal usulmu, karena ia tidak ingin kau tahu keadaan sesungguhnya dan dikarenakan kepandaian silatmu belum berhasil mencapai taraf yang diinginkan. Aku masih belum mengerti maksudmu, kembali Seng Pemuda menggeleng. Bagaimanakah sebetulnya kejadian yang telah berlangsung, aku sendiri juga kurang paham, jikalau Ki yang tu yang asli munculkan diri, maka ia tentu bakal memancing kedatangan banyak orang untuk melakukan pembunuhan, atau dengan perkataan lagi asal usul dari Ki yang tu penuh diliputi oleh napsu membunuh, sekarang seharusnya kau sudah mengerti bukan? Aku sudah paham, tapi, benarkah aku putra dari Ki yang lang dan bernama Ki yang tu? Bukankah sudah aku orang katakan bahwa hal ini ada kemungkinan besar benar? Menurut pandanganmu, siapakah yang bisa memecahkan teka teki ini? Sembilan jagoan pedang dari kolong langit titik tetapi mereka sudah mati semua. Benar mereka sudah mati semua tiba-tiba agaknya pektian kita ingat akan sesuatu. Siapakah si lelaki berbaju hitam tadi? Entahlah, aku sendiri pun tidak tahu. Mengapa setelah ia melihat senjata Sam Chiatongmu, lantas memperlihatkan sikap begitu ketakutan? Karena senjata ini melambangkan seseorang siapa? Sam Chiat Sincun. Kau titik kau katakan bahwa senjata Sam Chiatong ini adalah barang peninggalan dari Sam Chiat Sincun. Sedikit pun tidak salah, lalu kau. Banyak urusan aku merasa kurang leluasa untuk beritahukan kepadamu, tapi pada suatu hari, kau bakal mengerti sendiri segala seluk-beluknya peristiwa ini, dan bila aku katakan saat ini malah tidak mendatangkan kebaikan untukmu, senjata ini bernama Sam Chiatong dan dapat diubah menjadi tiga macam senjata yang berbeda. Pertama dapat digunakan sebagai pedang, kedua dapat digunakan sebagai toya dan ketiga bisa digunakan sebagai senjata rahasia. Tadi si lelaki berbaju hitam itu justru menemui ajalnya di bawah serangan senjata rahasiaku. Kalau begitu, apa hubunganmu dengan Sam Chiat Sincun? Apakah mungkin kau ada sangkut paut dengan dirinya? Sedikit pun tidak salah. Dan kau tak dapat memberikan alasan-alasan yang sebenarnya? Benar. Perlahan-lahan pektian ki menghela nafas panjang. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa. Yang penuh diliputi teka teki, siapa yang bisa memecahkan teka teki ini? Kemungkinan sekali Sin Sipoa bisa memberikan penjelasan, menurut apa yang aku lihat tadi, jelas kepandayan silat yang dimiliki si tukang ramal ini tidak berada di bawah kepandayan dari si orang berbaju hitam itu, dan ia sengaja membiarkan dirinya kena dihantam. Sengaja membiarkan dirinya kena dihantam? Sungguh lucu sekali, apa mungkin bisa terjadi peristiwa semacam ini? Benar. Lalu, apa sebabnya ia berbuat demikian? Justeru inilah merupakan suatu persoalan yang susah dipecahkan. Mungkinkah Sin Sipoa mengetahui urusan yang menyangkut diriku? Sedikit pun tidak salah, mungkin hanya dia seorang yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaanmu, cuma sekarang ia sedang menderita luka dalam yang parah dan mungkin tak bisa berbicara lagi. Sepasang mata Pek Tien Ki mendadak memancarkan serentetan sinar yang sangat tajam, Nonacu, aku merasa sangat berterima kasih sekali kepadamu, karena kau sudah memberitahukan banyak urusan kepadaku. Kemungkinan sekali kita adalah sama-sama orang yang tidak beruntung, seru cuhoa menghela nafas panjang. Titik. Pek Siaw Hiap, pada suatu waktu dapatkah kau mengingat dua diriku? Aku dapat mengingat dua dirimu titik cuma titik cuma aku tidak berani titik kata Pek Tien Ki dengan hati bergelebar. Selama hidup ini, Pek Tien Ki belum pernah mendapat rasa cinta dari orang lain titik dan tidak berani mencintai seseorang, nadanya amat sedih dan memilukan hati. Pek Siaw Hiap, kau salah besar, banyak orang mencintai dirimu hanya saja mereka tidak mengucapkan secara terus terang kepadamu dan cuhoa adalah salah satu di antaranya, semoga saja kau suka mengingat baik-baik urusan ini, seru cuhoa kembali. Habis berkata dengan mengempit tubuh sin sipoa, ia berlalu cepat dua dari sana. Pek Tien Ki jadi tertegun dibuatnya. Dengan termangung dua pemuda itu memandang bayangan punggung gadis itu lenyap dari pandangan, selama hidup baru pertama kali ia mendengar ucapan tersebut dan ia merasa hatinya rada tergetar. Perlahan-lahan ia mulai bergeser pergi dari sana titik. Langkahnya limbung tak ada arah tujuan, ia tidak mengerti harus pergi kemana baiknya, benar, ia merasa penghidupannya seperti berada di tengah sebuah samudera yang sangat luas. Selama hidup Pek Tien Ki hanya penuh mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan, sekarang satu-satunya hal yang harus segera dikerjakan adalah pergi menyewa rumah tersebut untuk kemudian menyelidiki asal-lusul sendiri. Benar, teka teki ini sudah lama tersimpan di dalam benaknya, ia harus menyelidiki jelas asal-lusulnya berserta. Apakah ia benar merupakan anak murid dari Sin Mokiam Hek? Teringat akan persoalan ini, Pek Tien Ki segera putar badan dan berjalan menuju ke arah istana perempuan. Si orang tua berbaju kuning yang berdiri di depan pintu sewaktu melihat munculnya Pek Tien Ki di sana, air mukanya lantas berubah hebat, ia menunjukkan sikap ketakutan. Pek Kong Chu, kau. Aku ada urusan hendak mencari congkoan kalian baik-baik. Pek Tien Ki pun tidak berbicara banyak lagi, ia langsung melangkah masuk ke dalam ruangan belakang. Belum jauh ia masuk, suara langkah manusia tiba-tiba memecahkan kesunyian, terdengar seseorang menegur dengan suara yang halus. Pek Kong Chu, apa maksudmu mencari congkoan kami? Dengan sebat Pek Tien Ki meningok, dilihatnya si darah berbaju kuning itu dengan langkah lambat sedang berjalan mendekat. Aku punya urusan hendak menemui dirinya, sekarang? Sedikit pun tidak salah, sekarang juga, kalau begitu, mari ikutilah diriku. Demikianlah kedua orang itu segera berjalan menuju ke ruang belakang, setibanya di depan sebuah ruangan yang tertutup tidak menanti si darah berbaju kuning itu mengetuk. Pintu lagi, ia langsung mendorong pintu dan mencelat masuk ke dalam. Seng pintu terpentang lebar-lebar diikuti munculnya Giyok Mohoa sambil memandang ke arah Pek Tien Ki dengan sinar mata penuh ketakutan. Pek Kongcu, kau tidak salah, memang aku orang, apa maksudmu datang kemari? Bagaimana dengan persoalan yang aku beritahukan kepadamu? Kau hendak membawa pergi nonahit penghang sedikit pun tidak salah. Dan hendak kau bawa pergi sekarang juga benar. Tidak bisa jadi, selamanya istana kami melarang orang membawa pergi perempuan yang ada di sini. Giyok Mohoa, kau cari mati haa teriak Pek Tien Ki sembari tertawa dingin. Bukannya aku mencari mati, tapi bila kau ingin membinasakan diriku, nah, silahkan turun tangan. Aku tidak ingin membunuh dirimu, tapi aku inginkah suka menyerahkan nonahit penghang kepadaku. Sudah aku katakan bahwa urusan ini tak bisa dilaksanakan. Tanda petik. Bangsat, jadi kau cari mati titik Pek Tien Ki membentak keras, tubuhnya dengan sebat meluncur ke depan, melancarkan suatu tuberukan. Pada saat pemuda itu menggerakkan badannya, Giyok Mohoa pun mencelat ke samping seraya mengirim satu pukulan dasyat ke muka. Tapi serangannya ini berhasil ditangkis oleh tangan kanan Pek Tien Ki, dan belum sempat Giyok Mohoa melakukan sesuatu, tangan kiri pemuda tersebut sudah mencengkeram datang. Bayangan manusia berkelebat lewat di susul dengusan berat bergema memenuhi angkasa, tampak tubuh Giyok Mohoa sudah berhasil dicengkeram oleh Pek Tien Ki dengan menggunakan satu gerakan yang sangat cepat. Kau suka serahkan nona itu tidak teriak seng pemuda dengan wajah penuh diliputi nafsu membunuh. Bila aku tidak suka memenuhi permintaanmu itu akan kubunuh dirimu terlebih dahulu, kemudian. Kuhancurkan pula seluruh istana perempuan ini. Dengan ketakutan Giyok Mohoa merinding, ia percaya tindakan semacam ini dapat dilakukan oleh Pek Tien Ki, akhirnya ia tertawa sedih. Amei. Bawa kemari nona hit penghong, jeritnya kemudian. Baik sahut si darah berbaju kuning itu dari luar pintu. Setelah darah tersebut berlalu, Pek Tien Ki pun melepaskan cengkeramannya dari atas tubuh Giyok Mohoa. HMM. Aku masih mengira kau betul-betul tidak takut mati jengeknya sinis. Tidak lama kemudian suara langkah kaki berkumandang datang memecahkan kesunyian, tampaklah hit penghong yang ditemuinya kemarin malam mengikuti dari belakang darah berbaju kuning itu berjalan mendekat. Melihat kejadian tersebut, Pek Tien Ki jadi melengak dibuatnya, diam-diam ia berpikir. Mungkinkah dia orang benar-benar adalah nona hit penghong? Setibanya di hadapan pemuda tersebut, Seng Nona menunjuk hormat dengan lagak lagu yang lues. Pek Kongcu, kau panggil diri Siauli, entah ada urusan apa. Kali ini Pek Tien Ki yang dibuat melengak, kau. Pek Kongcu, aku adalah hit penghong, apa yang sebenarnya kau kehendaki? Ia hendak membawa kau pergi, selagiok mohoa dari samping. Ah 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 ah. Pek Kongcu, kau hendak membawa aku pergi kemana? Air mukanya memperlihatkan rasa terkejut bercampur penuh permohonan, hal ini membuat Pek Tien Ki merasakan jantungnya berdebar-debar keras. Soal ini rasanya kau tidak perlu tahu, sahutnya kemudian setelah berpikir beberapa waktu. Pek Kongcu, kau titik kau tak berakal membinasakan diriku, bukan? Pek Tien Ki tertawa pahit, sudah tentu ia hendak membawa gadis ini untuk pergi menyewa rumah tersebut, dan kemungkinan besar kepergiannya kali ini bisa menghantarkan nyawa gadis ini di tangan si pemilik rumah tersebut. Tapi di luaran ia tetap mempertahankan ketenangannya. Sudah tentu aku orang tak akan membinasakan seorang gadis secantik dirimu, apalagi di antara kita tidak terikat dendam sakit hati. Kalau begitu kau hendak membawa aku pergi kemana? Dan apa maksudmu membawa aku meninggalkan tempat ini? Soal ini kau tidak perlu tahu. Dengan pandangan bergidik, gadis itu memandangi seng perjaka, alisnya melentik dan penuh diliputi perasaan curiga, ragu-ragu dan gelisah. Pek Kongcu, bagaimana kalau aku pergi membereskan sedikit pakaian? Katanya kemudian. HMMM. Apa perlunya pergi membereskan buntalan? Kepergianmu kali ini mungkin untuk selamanya, tak akan balik lagi, berpikir sampai di situ, ia lantas menggeleng, aku rasa tidak perlu. Kita berangkat dengan tangan kosong belaka benar. Baiklah, Pek Kongcu. Demikianlah Pek Tien Ki dengan membawa serta Rit Penghang berjalan meninggalkan pintu besar istana perempuan menuju ke arah depan, selama ini gadis tersebut berjalan lenggak-lengguk dengan gaya yang sangat menggiurkan membuat setiap orang merasa terpesona dibuatnya. Nona Rit Penghang, pernahkah kau orang belajar ilmu silat? Tanya Pek Tien Ki di tengah jalan memecahkan kesunyian. Aku hanya pernah belajar beberapa jurus dari Congkoan. Oh, Pek Kongcu, tadi pagi setelah kau pergi, aku telah menemukan suatu peristiwa yang sangat menakutkan sekali. Urusan apa? Di bawah ranjangku ternyata menggeletak sesosok mayat perempuan. Apa tak terasa lagi Pek Tien Ki menjerit tertahan dan ia segera menghentikan langkah kakinya, karena perkataan yang diucapkan oleh Rit Penghang ini benar dua berada di luar dugaan Pek Tien Ki. Aku katakan bahwa di bawah pembaringanku ada sesosok mayat perempuan, seorang perempuan yang amat cantik sekali, hampir dua saja aku jatuh semaput saking takutnya, kata Rit Penghang ketakutan. Bukankah perempuan itu adalah Rit Penghang? Mendengar perkataan tersebut, Nona Rit Penghang jadi melengak, Pek Kongcu, kemana jantrunya kau bicara? Bagaimana mungkin perempuan itu adalah diriku? Kali ini saking terperanjatnya, lama sekali Pek Tien Ki tak dapat mengucapkan sepatah katapun, Karena Rit Penghang mengatakan bahwa di bawah pembaringannya tergeletak sesosok mayat perempuan, hal ini bukankah jelas mengatakan bahwa dia benar-benar adalah Rit Penghang? Jikalau dia adalah seorang yang menyaru sebagai Rit Penghang maka tidak mungkin gadis ini suka memberitahukan persoalan ini kepada diri Pek Tien Ki. Lama titik lama sekali ia baru bertanya, sungguh duakah kau orang adalah Rit Penghang? Sudah tentu benar, Pek Kongcu. Apakah kau menaruh curiga? Kemarin malam titik hee titik suara laa napasnya sangat menyedihkan hati. Pek Tien Ki tidak ingin membicarakan persoalan itu lagi, karena ia tahu banyak bicara hanya menambah kepiluan hatinya saja, Demikianlah mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah istana harta dengan mulut membungkam. Pek Tien Ki harus memperoleh seribu tahil luang emas dahulu untuk pergi menyewa rumah aneh tersebut, kepada Rit Penghang katanya. Nona Rit Peng, kau tunggulah sebentar di sini, aku akan masuk sebentar, kemudian keluar. Tidak menanti jawaban dari Rit Penghang lagi ia mencelat ke arah istana harta dan langsung menerobos masuk ke dalam ruangan. Si lelaki berbaju perlente yang melihat munculnya Pek Tien Ki di sana dengan rasa ketakutan segera menjerit. Ah 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 ah, Pek Tien Ki. Tanda petik. Pek Tien Ki pun tidak menjawab pertanyaan pihak lawan, tubuhnya langsung meluncur masuk ke dalam ruangan. Ah 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 ah, Pek Tai Hiap, kau titik teriak Seng Chi yang kue elojin pula ketika melihat munculnya Seng Pemuda. Aku datang hendak mengambil seribu tahil lemas murni, sisanya empat ribu untuk sementara aku titipkan dulu di sini. Baik titik-baik titik dengan cepat, Seng Chi yang kue mengeluarkan seribu tahil lemas murni dan dibungkus jadi satu buntalan besar, lalu diserahkan kepada Seng Pemuda tersebut. Pek Tien Ki tidak banyak berbicara lagi, setelah menerima buntalan tersebut, ia segera berkelebat keluar dari istana harta. Sekarang ketiga buah syarat untuk menyewa rumah aneh tersebut sudah terpenuhi semua, yaitu seribu tahil lemas murni, perempuan cantik serta arak giyoko alok. Ia harus berusaha keras untuk pergi menyewa rumah aneh itu, karena kecuali berbuat demikian, pemuda Seng Pek ini tidak berhasil memperoleh Caroline untuk membuktikan apakah suhunya benar dua adalah Sin Mokiam Hek dan apakah beliau betul-betul mati di dalam rumah aneh tersebut. Sudah tentu ia pun harus menyelidiki sampai jelas siapakah majikan dari rumah aneh itu, karena ini pun merupakan salah satu tujuannya. Ketika Pek Tien Ki berlari keluar dari pintu besar istana harta, tampaklah nonahit penghang masih berdiri di tempat semula. Ketika melihat pemuda itu munculkan dirinya kembali, buru-buru tanyanya, Eeei kau sedang berbuat apa? Tidak ada apa-apa. Tanda petik. Lalu, apa isi buntalan tersebut? Soal ini kau pun tidak perlu tahu, mari kita pergi. Di atas selembar pipinya yang cantik jelita terlintaslah suatu perasaan takut yang bukan alang kepalang, sinar matanya dengan mendolong memperhatikan pemuda tersebut, Lama sekali titik akhirnya ia ikut berlalu juga mengikuti dari belakang. Pek Kongcu, boleh aku mengetahui sebenarnya kau hendak membawa aku pergi kemana? Tanya gadis itu tiba-tiba memecahkan kesunyian. Mendengar suaranya sangat mengenaskan. Pek Tien Ki merasakan hatinya bergetar, ia tertawa pahit. Kita hendak pergi menyewa rumah kau hendak menyewa rumah untukku benar, ia menyahut terpaksa. Sudah tentu ia menyewa rumah tersebut bukan untuk diberikan kepada gadis itu, kemungkinan sekali setelah rumah itu disewa, maka selama hidup tak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Dan Pek Tien Ki hendak menyerahkan nona Rit Penghang ini kepada majikan rumah bagaikan sebuah benda, mati hidupnya ia tidak mau ikut ambil pusing memikirkan. Pek Kongcu, kau titik sungguh baik sekali terhadap diriku titik gadis itu tersenyum kegirangan. Kau telah membawa aku keluar dari neraka, bahkan mau sewakan pula rumah untuk aku Rami Hoi, ia menghela nafas dengan penuh rasa terharu. Mendadak. Seluruh tubuh Pek Tien Ki berkerut, lalu gemetar keras, wajahnya berubah pucat pasi bagaikan mayat, ia menjerit ngeri lantas roboh terjengkang ke atas tanah. Penyakit sakit hatinya secara mendadak kambuh kembali. Pek Kongcu. Jerit It Penghang ketakutan. Saking sakitnya Pek Tien Ki berguling-guling di atas tanah, keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar tidak hentinya membasahi seluruh badan. Pek Kongcu, kembali It Penghang menjerit. Suara jeritannya ini penuh diliputi rasa khawatir. Bab 30. Lama Titik. Lama sekali, penyakit sakit hati tersebut baru reda kembali, dengan badan lemas sedikit pun tak bertenaga, Pek Tien Ki rebah terlentang di atas tanah. Melihat kejadian itu, gadis tersebut dengan cepat menubruk ke atas tubuh pemuda tersebut dan mendekapi badannya sambil berseru. Pek Kongcu, kenapa kau? Dari sepasang matanya mengucurkan air matah yang setetes demi setetes membasahi wajah Pek Tien Ki, lagaknya mirip seorang istri setia yang mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Perasaan serta sikapnya ini benar-benar mengharukan, dan jelas muncul dari dasar lubuk hatinya, melihat kejadian itu, Pek Tien Ki merasa sangat terharu. Penyakit hatiku mendadak kambuh kembali. Tanda petik. Katanya lirih. Gadis itu tampak terbelalak lebar-lebar, mulutnya mi langgo dua tak bisa berbuat apa dua, lama sekali, mendadak sepertinya teringat akan sesuatu. Dari dalam sakunya gadis itu mengeluarkan sebuah kotak kemala dan mengambil keluar dua lembar bahan obat, katanya. Pek Kongcu, dahulu ada seorang tetamu pernah menghadiahkan sebuah barang kepadaku, katanya bernama apa ee ee jinsom seribu tahun titik coba kau telanlah dulu. Mendengar perkataan tersebut, Pek Tien Ki merasakan hatinya sangat kaget, apa? Aaaa titik apa kau kata teriaknya. Hampir-hampir saja Pek Tien Ki tidak mempercayai telinga sendiri, jinsom seribu tahun adalah sebuah bahan obat yang dirindukan oleh seluruh jaguan bulim di kolong langit, bagaimana mungkin It Penghang bisa memiliki obat semu jarab tersebut? Tempo dulu aku pun pernah menderita penyakit sakit hati, kata It Penghang menjelaskan, lalu ada seorang tamu menghadiahkan barang tersebut kepadaku yang seluruhnya berjumlah 24 lembar, setelah aku telan 10 lembar, ternyata penyakit tersebut hilang lenyap sama sekali, coba kau telanlah obat ini. Ia masukkan dua lembar jinsom tersebut ke dalam mulut Pek Tien Ki. Jinsom itu merupakan semacam obat yang sangat mujarab sekali, setelah Pek Tien Ki menelan dua lembar, bukan saja penyakitnya sembuh bahkan semangat maupun ilmu silatnya sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Dalam waktu singkat itulah, perasaan Pek Tien Ki bercampur aduk tidak karuan, dengan sinar mata penuh rasa terima kasih dipandangnya gadis tersebut tajam-tajam. Kau sudah sedikit baikan bukan tanya It Penghang dengan air mati masih mengucur keluar membasai pipinya. Aku titik aku sudah baikan, entah aku Pek Tien Ki harus berbuat bagaimana untuk menyatakan terima kasihku ini padamu. Pek Kong Chu, kau bicara begitu bukankah sama saja memandang rendah diriku? Tidak, aku berbicara sesuai dengan isi hatiku. Pek Kong Chu, ada satu urusan tak bisa tidak harus ku beritahukan kepadamu. Walaupun aku berada di istana perempuan, tapi aku hanya menjual muka, tidak menjual tubuh, aku percaya, tentu kau tahu bukan? Eh, 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 aku tahu. Aku telah menyerahkan kesucianku kepadamu kau. Tahu bukan aku tahu. Seorang gadis hanya dapat menyintai seorang lelaki yaitu Seng Pria yang telah merenggut keperawanannya, walaupun aku bukan seorang gadis baik-baik, tapi aku sudah menganggap kau adalah suamiku. Tanda petik. Setiap perkataan yang diutarakan penuh disertai perasaan, hal ini membuat seorang lelaki yang berhati keras pun akan leleh dibuatnya. Pek Tianki pun tergerak juga hatinya oleh kejadian ini, mendadak ia peluk gadis tersebut, kemudian menciumnya dengan penuh napsu, ia hendak menggunakan seluruh cinta kasihnya untuk menyayangi gadis yang berada di hadapannya ini. Cinta titik suatu cinta yang suci bersih, benar-benar muncul dari lubuk hatinya pada detik ini. Dan ia telah menyerahkan seluruh kasih sayangnya kepada gadis tersebut. Titik ia mulai melupakan segala sesuatu bahkan. Lupa pula siapakah gadis itu? Kena dipeluk oleh seng pemuda, gadis itu pun memberikan reaksi yang cukup hangat pula, pek, kong, cu. Titik selama hidup aku tidak pernah mendapatkan apa-apa. Titik tapi detik ini, kau sudah memberikan kebutuhan bagi penghidupanku, titik, pek, kong, cu. Tanda petik. Mungkin beberapa patah kata ini adalah kata-kata yang paling jujur, kata-kat yang paling murni tercetus keluar melalui bibirnya. Pemuda itu hanya menciumi terus gadis tersebut, banyak bicara baginya hanya membuang waktu belaka. Pekong cu kau kau sungguh-sungguh mencintai diriku. Tanya gadis itu lirih. Benar. Aku sangat mencintai dirimu, cintaku tak akan padam selama hidup. Titik dan tak berakal kering bagaikan samudera. Tanda petik. Selama hidup, kau tak akan melupakan diriku. Benar. Tanda petik. Ah, 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 ah. Pekong cu, ia balas memeluk pemuda tersebut. Titik agaknya di dalam hati gadis itu telah menemukan sesuatu dan secara tiba-tiba takut kehilangan dirinya, sehingga ia memeluk kekasihnya ini rat-rat. Mendadak. Serentetan suara tertawa dingin yang menggidikan bergema memecahkan lamunan, seketika itu juga pektian ki serta Rit Penghang tersadar kembali dari impian yang indah. Oh, 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 sungguh suatu pertunjukan yang panas. Suatu pemandangan yang menggairahkan teriak orang itu lagi. Buru-buru pektian ki mendorong Rit Penghang ke samping, lalu bangun berdiri, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Tampaklah. Kurang lebih tiga tombak dari mereka berada, berdiri seorang bayangan hitam. Siapa bentak pektian ki dingin? Aku. Kiyang Tzu. Mungkin. Eee-ee-ee orang sipek, kau sungguh-sungguh hendak pergi menyewa rumah tersebut? Benar. Kau benar-benar seorang yang kejam, jikalau kau sudah mencintai dirinya, mengapa begitu tega untuk membinasakannya pula? Lebih baik kau jangan hantar dia orang menghadapi maut begitu selesai berkata, orang itu kembali melayang pergi. Pektian ki segera tertawa dingin tiada hentinya, gumamnya, akan kulihat apakah aku orang benar-benar bisa mati. Pek Kongcu, apakah dia adalah Ki yang Kongcu? Tiba-tiba Ritpenghang bertanya. Mendengar pertanyaan itu, mendadak seng perjaka ini teringat kembali akan satu persoalan. Oh-oh-oh aku ingin menanyakan suatu urusan kepadamu. Silahkan kau utarakan. Benarkah kau pernah berjumpa dengan Ki yang tu benar? Kalau begitu. Pek Kongcu, aku pernah berjumpa dengan orang itu, tapi di antara kami adalah suci bersih, ia cuma datang menjenguk diriku saja, dan tempoh hari, aku sudah menipu. Dirimu, ia merandek sejenak, lalu sambungnya, itu pun karena Congkaan kami yang perintahkan aku untuk menjawab secara demikian. Pehtian Ki Manggut. Ehem, marilah kita pergi. Mereka berjalan ke depan dan tidak sampai menjelang kentongan kedua, kedua orang itu telah tiba di dalam hutan tau tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan memasuki hutan tau dan rumah aneh berbentuk tengkorak itu pun sudah muncul di hadapan mereka dari tempat kejauhan. Pek Kongcu, kita akan tinggal di sini tanya Rit Penghang memecahkan kesunyian. Benar. Ah-ah-ah-ah-ah tempat ini sangat menakutkan sekali. Pehtian Ki berpaling memandang ke arah gadis itu, tampaklah di atas wajahnya yang cantik terlintas suatu perasaan ketakutan yang luar biasa, keadaannya sangat mengenaskan sekali. Dalam beberapa saat itulah dari dalam hati Pehtian Ki muncul perasaan ibal hati, ia tak dapat serahkan Rit Penghang yang demikian cantik dan setianya ini kepada majikan rumah tersebut. Selama hidup ia tidak pernah mencintai seseorang, kecuali Rit Penghang ini. Pek Kongcu, sungguh menakutkan sekali rumah itu, kembali gadis tersebut berseru. Tapi, kita harus menyewa rumah itu, kita akan mendiami rumah tersebut. Apa? Kita akan menyewa rumah itu benar. Mendadak gadis itu tertawa. Dapat bersama-sama dirimu, aku tak akan takut. Senyumannya begitu manis, begitu menarik. Titik ia demikian polos dan mempesonakan, hal ini membuat Pehtian Ki mulai ragu-ragu, antara cinta dan tujuan bertempur satu sama lainnya di dalam hati. Jikalau ia dapat menyerahkan ketiga buah syarat ini, maka ia bisa menyewa rumah tersebut dan dapat pula menyelidiki siapakah majikan dari rumah aneh tersebut. Tapi, benarkah tindakannya karena ingin mengetahui rahasia rumah ia harus korbankan kekasihnya untuk memuaskan napsu majikan rumah itu? Tidak. Hal ini tidak mungkin. Akhirnya pemuda itu gertak giginya kencang-kencang. Nona Yit Penghang, kau pergilah ujarnya kemudian. Ah 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 titik apa-titik apa kau kata teriak gadis itu melengak. Hatinya bergolak keras membuat suaranya serak dan kasar menyeramkan, dengan perasaan ketakutan Yit Penghang mundur selangkah ke belakang. He 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 he. Nona Yit Penghang, pergilah. Dan tidak usah bertanya apa sebabnya kembali Pehtian Ki berseru seraya menghela nafas panjang. Tidak. Pek Kong Cu, aku ingin tahu apa sebabnya kau suruh aku pergi. Pek Kongcu, beritahukanlah kepadaku. Koma. Aku ingin menyewa rumah ini, karena kau ingin mengetahui suatu urusan, bentak pektian ki keras. Majikan rumah tersebut mengajukan tiga buah syarat yang harus aku penuhi dan salah satu di antaranya adalah. Menginginkan dirimu, sekarang aku merasa tidak tega untuk menyerahkan kau orang kepadanya, karena kemungkinan sekali ia bisa mencabut nyawamu. Sekarang kau sudah tahu, bukan dengan hati penuh rasa haru ia mendongak, tambahnya, maka dari itu, kau pergilah, aku tidak tega melihat kau mati karena aku, kau pergilah dan jangan menggubris diriku lagi. Dengan perasaan ketakutan gadis itu memandang Seng perjaka dengan mati mendelong. Sepertinya dalam beberapa waktu ini, ia masih belum mengerti maksud yang sebenarnya dari pektian ki, padahal yang benar ia sudah mengerti maksudnya dan memahami pula perasaan hati pemuda tersebut. Kau titik K sungguh-sungguh menyuruh aku pergi tanyanya sedih. Benar. Lalu dengan care apa kau hendak mencari perempuan lain? Aku bisa mencari care lain. Perkongcu, jikalau kau betul-betul mencintai diriku, aku pun rela pergi melakukan suatu pekerjaan untukmu. Ada pet patah mengatakan bahwa istri berkorban untuk suaminya adalah suatu pekerjaan yang mulia. Aku pun merasa rela untuk berkorban demi suksesnya tujuanmu. Beberapa patah perkataan ini benar-benar menghantam lubuk hati pektian ki, membuat ia jadi meringis dan tertawa getir. Tidak, kau pergilah. Perkongcu, apa yang aku ucapkan adalah sungguh-sungguh, asalkankah suka, aku pun rela. Tidak aku tidak suka melihat kau berkorban karena diriku titik. Kau pergilah. Apakah kau tidak mendengar bahwa aku perintahkan kau pergi dari sini? Suara pemuda tersebut makin lama semakin keras, dan akhirnya menjadi suara bentakan. Dengan sedih gadis itu menunduk rendah-rendah, katanya lirih, selama hidup aku bisa mengingat dua terus cinta suci dari kau perkongcu, baiklah. Jika lauka suruh aku pergi, aku pun mohon diri sampai di sini. Perlahan-lahan ia putar badan dan berlalu dengan kepala tertunduk rendah-rendah, jelas kelihatan gadis itu merasa hatinya sangat pilu. Lama sekali pektian ki berdiri termangu-mangu di tempat semula, menanti bayangan punggung gadis itu lenyap dari pandangan, ia baru menghela nafas panjang. Ketika Ipenghang lenyap di balik pepohonan yang lebat itulah mendadak sesosok bayangan hitam berkelebat keluar dari tempat persembunyiannya menghadang perjalanan gadis tersebut. Dengan cepat Ipenghang menghentikan langkahnya, siapa bentaknya dingin. Lapor Tongcu, tecu adanya ahm. Lapor Tongcu, dari Congkoan ada perintah menanyakan apakah orang sipek itu benar-benar ki yang cu atau bukan? Kau boleh balas memberi laporan, katakan saja pektian ki benar-benar adalah ki yang cu atau bukan, sampai saat ini masih belum dapat dipastikan, kata Ipenghang. Dingin, jika ia benar-benar adalah ki yang cu, aku bisa turun tangan sendiri untuk membinasakan dirinya. Baik, Pongcu. Kalau begitu, kau pergilah. Baik, Pongcu bayangan hitam itu berkelebat lewat, dan dalam beberapa kali loncatan, ia sudah lenyap dari pandangan. Sedangkan Ipenghang tetap berdiri termangu-mangu di tempat semula titik. Sudah tentu ia bukan Ipenghang yang asli, melainkan seseorang yang menyaru sebagai nona Ipenghang. Lalu siapakah orang itu? Ketika itu titik dengan termangu-mangu pektian ki berdiri di depan rumah haneh tersebut, ia sudah lepaskan salah satu syaratnya untuk menyewa rumah itu, dan kini kecuali berhasil memperoleh seorang gadis lagi, kalau tidak jangan harap bisa menyewa rumah itu lagi. Mendadak titik. Agaknya ia teringat akan sesuatu, tubuhnya dengan cepat berkelebat ke arah mana lenyapnya bayangan Itpenghang tadi, tapi belum sampai ia berlari beberapa tombak kembali ada sesosos bayangan manusia berkelebat keluar menghadang jalan perginya. Buru-buru seng pemuda sipe ini menghentikan langkahnya seraya menyilangkan tangan di depan dada siap menghadapi sesuatu. Pektian ki, berhenti bentak bayangan tersebut dengan suara yang amat dingin. Sinar mata pektian ki berkilat, ia menemukan orang itu bukan lain adalah sumahun yang telah ditemuinya beberapa kali. Oh-oh-oh-oh kau teriaknya tak tertahan. Sedikit pun tidak salah, memang aku, Pektian ki apa maksudmu datang kemari? Pergi menyewa rumah tersebut. Orang sipek, lebih baik cepat-cepatlah kau orang meninggalkan tempat ini, seru gadis si suma ini tiba-tiba. Mengapa? Terus terangku beritahukan kepadamu, tempat ini bukan suatu tempat yang baik. Kau anggap nonahit penghang yang kau bawa datang itu adalah nonahit penghang yang asli? Apakah dia adalah hit penghang palsu teriak seng pemuda dengan hati bergidik? Sedikit pun tidak salah. Nonahit penghang yang asli sekarang masih berada di istana perempuan, urusan ini sudah aku selidiki sangat jelas sekali, hanya saja siapakah perempuan yang menyaru sebagai nonahit penghang, aku sendiri pun tidak tahu. Sekalipun begitu, aku bisa beritahu satu hal lagi kepadamu. Kemarin malam gadis yang memuaskan napsumu bukan hit penghang yang asli, nonahit penghang yang sebenarnya telah dikuasai dan disembunyikan di bawah kolong ranjang. Sewaktu kau keluar dari istana perempuan untuk mencari Sinsipoa, ia telah bicara langsung dengan diri Giyok Mohoa, bahwa ia akan mewakili hit penghang untuk pergi bersama dua dirimu. Sudah tentu Giyok Mohoa menerima tawaran ini dengan segala senang hati. Apa sungguh duakah perkataanmu ini tanya Pek Tien Ki terperanjat? Sedikit pun tidak salah, bahkan aku tahu pula, bahwa orang yang menyaru sebagai hit penghang menaruh maksud tidak baik terhadap dirimu. Dari sepasang matanya, Pek Tien Ki memancarkan cahaya berkilat, selama hidup belum pernah ia tertipu macam begini, ternyata hit penghang adalah palsu dan ia masih belum merasa ji kalau ia sedang ditipu. Lalu siapakah hit penghang? Tak terasa pemuda ini teringat kembali akan diri tongling. Heheheheh, urusan ini bisa aku selidiki sampai jelas. Teriak seng pemuda kembali sambil tertawa dingin. Jikalau ia sedang menipu diriku, maka aku Pek Tien Ki tak akan mengampuni dirinya. Sekarang marilah kita pergi dari sini tidak? Kau sungguh-sungguh hendak menyewa rumah tersebut? Sedikit pun tidak salah. Tapi kau masih kekurangan sebuah syarat aku bisa pergi menemukannya. Di atas wajah sumahun tiba-tiba terlintas suatu perasaan kebulatan dekatnya. Pek Tien Ki, tahukah kau siapakah aku sebenarnya? Tidak tahu. Pek Tien Ki, bagaimana kalau aku menemanimu pergi menyewa rumah tersebut, jikalau kau sungguh dua hendak pergi menyewanya? Aku sudah pastikan diri untuk menyewa rumah ini. Tanda petik. Sekalipun mati juga tidak menyesal sedikit pun tidak salah. Kalau begitu, bagaimana kalau aku akan memenuhi kekurangan syaratmu yang ketiga itu? Jikalau kita bisa lolos dari sana dalam keadaan hidup, maka akan keberitahukan kepadamu, siapakah sebenarnya diriku, bagaimana? Mendengar perkataan tersebut, timbulah rasa terima kasih di hati pemuda itu. Bukankah kau membenci diriku serunya tanpa terasa? Dahulu memang begitu. Lalu mengapakah suka membantu diriku? Karena aku tahu urusan ini sangat penting bagi dirimu. Aku bisa berterima kasih kepada nu. Selama hidup aku bisa berterima kasih kepadamu, seru Pek Tien Ki berulang kali. Kalau begitu, mari kita pergi. Munculnya Sumahun secara mendadak serta kerelaannya untuk membantu Pek Tien Ki pergi menyewa rumah benar-benar jauh berada di luar dugaan pemuda tersebut. Hingga saat ini pemuda sipe ini pun masih belum mengetahui asal-usul yang sebenarnya dari Sumahun, tapi agaknya saat ini, tidak penting lagi baginya untuk memikirkan persoalan tersebut, yang terutama saat ini adalah berusaha untuk menyewa rumah tersebut. Tubuhnya dengan cepat berkelebat ke arah rumah aneh tadi, sekalipun hatinya kebat-kebit tapi ia berusaha untuk menenangkan diri. Sebentar kemudian mereka berdua sudah tiba di depan pintu bangunan rumah itu. Ketika itulah tiba-tiba. Dari sisi sebelah kiri laksana sambaran kilat muncul pula dua sosok bayangan manusia yang langsung meluncur ke depan pintu bangunan, orang itu adalah seorang kakek tua berbaju hijau serta seorang gadis cantik. Pek Tien Ki jadi melengak dibuatnya. Sumahun pun berdiri tertegun oleh munculnya kejadian tersebut. Lama sekali Pek Tien Ki baru mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh siorang tua berbaju hijau itu. Tolong tanya apa maksud loociampoei datang kemari tegurnya. Menyewa rumah. Apa saking kagetnya pemuda itu tersentak ke belakang. Kau pun datang kemari hendak menyewa rumah. Sedikit pun tidak salah. Dan apapunlah maksudmu aku pun datang kemari hendak menyewa rumah. Kau pun hendak menyewa rumah. Sedikit pun tidak salah. Bahkan aku harus berhasil menyewa rumah ini. Siapakah kau? Pek Tien Ki. Dan siapa pula dirimu? Tian Mo Kiam Hek. Si jagoan pedang iblis langit. Adik dari Tuliong Kiam Hek. Saudara tak ada sangkut prautnya dengan urusan ini. Apa gunanya datang kemari untuk menyewa rumah ini? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku tak ada urusan atau sangkut praut dengan urusan ini? Apa mungkin kau punya sanak keluarga yang menemui ajalnya di dalam rumah ini? Sukar untuk dibicarakan dan rasanya saudara tak berhak untuk menyelidiki rahasiaku sampai jelas. Air muka Tian Mo Kiam Hek. Langsung saja berubah hebat. Aku sudah pastikan diri untuk menyewa rumah ini teriaknya keras. Chai Hek pun punya jalan pikiran yang sama teriak seng pemuda pula tidak mau kalah. Secara mendadak di tempat itu muncul pula seseorang yang hendak menyewa rumah dalam waktu yang bersamaan. Sudah tentu peletian kita berakal suka mengalah dengan begitu saja, dan rasanya pihak lawan pun sama halnya dengan apa yang ia pikirkan. Jelas suatu pertarungan sengit tak dapat dihindarkan lagi untuk menentukan siapakah yang lebih berhak untuk menyewa rumah tersebut terlebih dahulu. Menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan seru Tian Mo Kiam Hek kembali? Lebih baik kau orang cepat dua mengundurkan diri dan enyah dari sini. Jika aku membangkang, hehehehehehe. Jika aku sudah mengatakan kau harus mundur, maka kau orang harus menurut, sudah dengar belum, teriak pemuda sipek, ketus. Sungguh besar lagakmu. Bukannya aku suka bicara ngibul, tapi ini kenyataan, baik-baiklah, lebih baik kita melangsungkan suatu. Pertarungan dan siapakah yang keluar sebagai pemenang di antara kita, dialah yang berhak untuk menyewa rumah ini Bagus sekali usulmu ini Begitu Pek Tian Ki mengutarakan persetujuannya, Tian Mo Kiam Hek dengan cepat menubruk datang disertai pedangnya dicabut keluar dari dalam sarung Mari titik-mari titik kau boleh coba dulu bagaimanakah rasa pedasnya pedangku, e.j. Pek Tian Ki Sinis Belum habis ia berkata, pedang Chi yang liong kiamnya sudah dicabut keluar, dan suatu pertarungan sengit yang menentukan mati hidup pun secara mendada akan berlangsung di depan mata Saudara, silahkan ke orang turun tangan terlebih dahulu, bent Pek Tian Mo Kiam Hek ketus Lebih baikkah saja yang duluan Baru saja Pek Tian Ki menyelesaikan kata duanya, terlihatlah serentetan cahaya tajam laksana kilat sudah menyambar ke arah pemuda tersebut Kiranya menggunakan kesempatan baik itu Tian Mo Kiam Hek sudah melakukan pembokongan Di tengah merentetnya cahaya pedang, Pek Tian Ki pun menyabutkan pedangnya ke depan menghalau datangnya serangan lawan Masing-masing pedang saling bentrok di atas udara menimbulkan percikan bunga api, serangan Tian Mo Kiam Hek kena tercukil lewat oleh serangan pemuda si Pek itu Setelah berhasil menghalau datangnya serangan Tian Mo Kiam Hek, Pek Tian Ki tidak ambil diam sampai di situ saja Tangan kanannya digetarkan berturut-turut dengan menggunakan tiga macam serangan yang berbeda menggencat pihak lawan Sekonyong-konyong Ketika Pek Tian Ki mengirim serangan mematikan itulah, serem tetan suara bentakan yang amat dingin bergema datang Tahan Suara bentakan ini datangnya sangat mendadak lagi pula bernada dingin menyeramkan, tanpa terasa Pek Tian Ki serta Tian Mo Kiam Hek sama-sama menarik kembali badannya dan mundur ke belakang Ketika ditengok, dilihatnya di depan pintu rumah aneh yang terbuka lebar-lebar berdiri sesosok bayangan hitam munculkan dirinya di sana Karena jaraknya sangat jauh ditambah pula suasana di dalam rumah aneh itu gelap gulita, maka Pek Tian Ki tak berhasil melihat jelas bagaimana kah raut mukanya Tapi, yang jelas, orang itu pasti adalah si majikan rumah aneh tersebut Kau orang kah si majikan rumah aneh ini tegur Pek Tian Mo Kiam Hek setengah membentak Sedikit pun tidak salah, kalian berdua apakah sama-sama ingin menyewa runah ini? Dugaanmu tidak meleset Terima kasih telah menonton!